Wih mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu berbahagia Dan dilimpahkan risiko yang berkah oleh Allah SWT Amin Amin Ada pun teman-teman yang sedang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan kembali ya Dan juga diganti dengan pahala Masih di area Cisomang Tentunya dengan Kang Oyan Superwek Dan Om Kurnia Boleh dicek channelnya di deskripsi ya teman-teman Kita bakal ngelanjutin perjalanannya menuju ke jembatan Cisomang Baik seperti apa keseluruhan videonya Ikutin terus sampai selesai ya teman-teman Jangan lupa like, share dan subscribe ya Baik teman-teman Sekarang kita lanjut ya Perjalanan Setelah tadi lihat Stasiun Tisomang yang sudah Sekian lama Non aktif Ada beberapa Rumah dinas juga yang Kita lihat ya tadi ya Kurang lebih seperti itu Kondisinya sekarang Di tahun 2023 ini Dan kebetulan Sekarang lagi cerah ya Kita coba Ke Area jembatan Jadi buat teman-teman yang masih Penasaran sama jembatan Tisomang Ikutin terus videonya sampai selesai Kita bisa Sama-sama lihat ya kondisi jembatannya Seperti apa Nanti disini juga kita Ngelewatin jembatan yang lama Yang udah gak dipake tentunya Ada satu jembatan yang udah Di Apa ya namanya ya Dinon aktifkan Karena udah buat jembatan baru Jadi jembatan yang lama Jadi jembatan yang lama gak dipake Nah ini nih Ini kan jembatan baru ya Nah di sebelah sananya Itu jembatan itu jembatan yang lamanya Mantep ya teman-teman itu Megah Keren Besinya masih ada Tapi ya Begitulah Kita lanjut Tuh kita ngelewatin persis Kebawahnya Jembatannya Keren Sama kayak yang di Chiwidei ya Kalau dilihat-lihat Hampir sama Mantep Mau eksplosinya lanjut Ayo lanjut Keren Nah Kita sekarang udah pindah ya Di sebelah kiri rel Tadi kan kita dari sebelah kanan rel Dan sebenernya ini tuh Dulunya ada Jalur Yang lama Persis kesini Jadi itu jalur yang baru ya Yang sekarang tuh Jadi dulu tuh sebenernya Jalur keretapu tuh persis kesini Tuh di bawah masih ada itunya Bantalannya Ada bantalan Jadi di bawah ini tuh dulunya Jalur Jalur kereta apinya Nah Di depan sana juga ada Jembatan Bekas talang air ya Dulunya ini talang air Bekas talang air ya Tinggi Jadi dulu jalur kereta apinya di bawah ya Ini kita sekarang berdiri di Di atas talang air Kemudian Gimana Tau disini Ini bekas Jalur Berarti kedua apa Masih satu Masih nyatu sama yang pertama Kedua ya setelah talang air tadi lihat masih ada bantalan disana iya masih ya bantalan beton karena kan yang masih generasinya kedua ini mungkin gede juga ya gede juga ya lebar lebar ya wah mantep ya tuh tinggi ini sekarang nih ini tuh bawahnya tuh yang ke arah satu tinggi lumayan nah yang ke-2 nya belok sih belok kanan yang ke kanan itu yang ke kanan itu yang kedua dan ketiga kan sedangkan yang pertama ini lurus ke kiri ya masih terus lurus sekitar baris ini tuh sekitar 100 meteran agak belok kanan masuk ke jembatan jembatan yang generasi pertama ya kalau dilihat dari petak seperti itu kan dari satelit itu ya jembatan yang mana dulu nih mungkin lebih aman ke genas kedua dulu deh yang baru dulu ya siap baru nanti ke sana soalnya butuh waktu banyak kalau kata orang cinta paman di alih wah udah ini kuat ini ini dong bah kalau gak dikasih kain jembatan sini jembatan saya gimana sih oh gitu air ini masih berfungsi ya masih ada airnya tuh ada ya masih ngalir tuh airnya masih bening ya batangnya udah merasakan wih ya kuningan ini belum gak ada batah hebel ya gak ada tkp thp ths nah itu sama semua ya nah ini dulunya bekas jalur ya jalur kereta tuh menuju kesana itu jembatan Cisomang generasi pertama jembatan persis di sebelah sana ya nah kita coba cek ini dulunya tuh gak ada ini timbunan baru ya tanah timbunan baru tuh menuju kesana tuh menuju ke si somang generasi pertama jembatannya yang udah nggak ada tentunya ya ini jalur dulunya nih jalur pertama berarti akan lainnya aktif 1906 yang pertama aktif yang ini yang 1906 yang ini kan perpindahan ke sana tuh 1932 berarti tadi percabangan di sebelah sana ya tadi pas talang air agak ke sana dikit tadi masih kelihatan kalau kita ke bawah sebenarnya ada itu ada apa sih jadi lembahan ya terus menuju ke sana berarti di sini agak-agak agak ini dikit ya ke kanan dikit kembali lagi di sana ke jalur yang saat ini leper C ya mantep tuh ini udah cerukan seperti lembahan dan tadi di sana yang talang air itu setelah dari talang air itu percabangan menuju generasi kedua jalur dan ini generasi pertama jalur kereta api pada saat masih zaman Belanda ini urugan baru ya tanah tanah urugan ini karena dulunya tuh cerukan sama kayak jalur kereta pada umumnya keren berarti ini ke jembatan kesini berarti kalau ke langhup kesini bisa jalannya kesini bisa nikmati mau nanti aja tau sekarang boleh bebas nanti pengen ya setelah kalau nanti iya bisa sekalian agak ke bawah gitu melihat fondasi bawah jadi nggak nggak bolak-balik gitu ya sekarang kita tadi di sini ya berarti ya di sini udah susah di identifikasinya ya udah susah soalnya generasi pertama udah dari jaman Belanda ya belum Indonesia Merdeka udah dimatikan kadang nanya ke masyarakat atau warga sekitar aja banyak yang nggak tahu generasi muda yang sekarang udah pada nggak ada ya saksi matanya ya lanjut ke jembatan baru ya Oke kita lanjut sekarang menuju jembatan generasi kedua ya dan generasi ketiga atau jembatan baru yang posisinya bersebelahan tentunya biar nggak terlalu lama ya teman-teman kita langsung di jembatannya aja jadi teman-teman nggak tunggu lama kecuali kalau teman-teman mau nikmatin pemandangan tapi kita langsung aja ya ke jembatannya karena memang lumayan sekitar beberapa kilo dari sini nah kita cek ini ya teman-teman jadi tadi yang percabangan itu itu dari sana ya nah percabangan jalur kedua kereta tuh ke sini jadi dari di arah sana percabangan jalur kereta keduanya tuh ke bawah persis di sebelah kanan kita yang tentunya udah nggak dipakai sekarang ya itu cerukan yang di sebelah kanan kita ini adalah bekas jalur kereta api kedua sebelum jembatan baru di bangun dulu kereta lewat sini percabangan yang tadi ya setelah talang air itu ke sini tapi sebenernya bukan percabangan sih karena dulunya jalur pertama itu memang nggak ada percabangan ya karena satu jalur cuman setelah ada beberapa kejadian entah itu longsor atau memang tanahnya labil jadi jembatan yang pertama itu dinonaktifkan diganti dengan jembatan generasi kedua nah seiring dengan penggantian jembatan generasi kedua itu jalurnya dipindah otomatis ke yang ini kurang lebih seperti itu nah kita sekarang udah sampai ya di lokasi jembatannya upas kereta melintas tuh mantep keren hargo parah yang an mantep pas banget banyak banget tapi itu kayaknya terakhir ya siang siang oh iya ya pohon-pohonnya jadi ditebang kayaknya aneh emang kok apaan Kang? sengon? iya sengon oh itu tapi udah ada bakal-bakalnya lagi tuh nanti ya nanti ditanam lagi ya nah kalo cika cepit lapang kayaknya kayak gini ya Kang ya iya kayak gini cuman rimbun banget cika cepit cuman tahun depan kayaknya udah bersih bersih enak buat eksplor agenda tahun depan ini itu nah ini adalah jembatan sesoman kita langsung keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati